assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel divanada di video kali ini saya akan mereview parfum man section nah di toko-toko parfum refill atau parfum isi ulang kalian bisa menemukan parfum ini dengan nama 212 sexy man karena parfum ini aromanya inspired dengan 212 sexy man parfum ini bukan parfum baru namun parfum ini sekarang masih sangat laris atau masih menjadi salah satu parfum yang best seller untuk saat ini nah seperti apa aroma dari parfum ini simak video ini sampai selesai khas aroma dari parfum ini yaitu sensual, maskulin dan elegan nah untuk ketahanan dari parfum ini juga sangat bagus bisa bertahan di kisaran 6 sampai 8 jam nah itu untuk pemakaian di luar ruangan ya kalau pemakaian di dalam ruangan parfum ini bisa bertahan 8 jam hingga 1 hari nah untuk daya tahan dari parfum ini ini untuk aromanya yang bertahan lama itu bukanlah aroma semerbak ketika pertama kali disemprotkan karena pada dasarnya parfum ini memiliki 3 tingkatan aroma ada top note top note ini yaitu aroma yang pertama kali disemprotkan ke pakaian kemudian ada middle note nya itu aroma tengah ini untuk aroma tengahnya ini bertahan di kisaran 1 jam pertama kemudian untuk aromanya yang meninggalkan jejak itu setelah 1 jam jadi untuk aroma yang meninggalkan jejaknya itu adalah aroma base note nya dari parfum ini nah untuk bibit parfumnya yang memiliki karakter ini seperti ini bibitnya untuk warna ya kita lihat untuk warnanya dulu nah untuk warnanya seperti ini agak ini bening ya agak sedikit kehijauan ini untuk kekentalannya standar dan untuk efeknya di kulit ini biasa saja tidak terasa panas dan juga tidak lengket-lengket ya jadi ini biasa standar untuk aroma dari parfum ini yang pertama tricium ini adalah aroma jeruk mandarin berbaur dengan aroma bergamot kemudian ada tricium aroma vanila juga di parfum ini dan ada sedikit sentuhan aroma hijau nah untuk karakternya biar lebih keluar tentu kita harus meracik parfum ini nah untuk meracikan perbandingannya adalah ini saya gunakan botol 55 ml nah untuk bibitnya 30 ml jadi untuk botol 55 ml ini bibitnya 30 ml tuang di sini selanjutnya kita tambahkan ini absolute brima itu absolute brimanya ini 15 ml sekitar 15 ml nah selanjutnya kita tambahkan sedikit ini ya propilen glikol untuk propilen glikolnya ini kisaran 1 ml jadi tidak usah banyak-banyak kemudian kita tambahkan juga ini aquades jadi untuk aquadesnya ini kisaran 8 ml jadi totalnya segini ya kemudian kita aduk kemudian kita aduk hingga tercampur rata nah untuk warnanya seperti ini jadi agak sedikit keputihannya maka kita tambahkan sedikit emulsifir nah untuk emulsifir ini dikira-kira saja sekitar setengah ml atau maksimal 1 ml kita aduk lagi hingga tercampur rata nah ini warnanya langsung menjadi pening lagi nah ini seperti ini warnanya langsung menjadi pening lagi sekarang langsung kita masukkan ke dalam botol spray kita akan tes aromanya ya ini semprotannya sangat bagus ini seperti ini jadi ngembun ya ini aroma pertama yang tercium yaitu aroma jeruk mandarin berbaur dengan aroma pergamot dan ada aroma vanilanya juga nah tadi untuk aroma awalnya ya ada aroma buah di dimana si aroma buah nah untuk aroma tengahnya ini ada aroma vanila kemudian ada sedikit aroma bunga dan ada aroma pedas lada jadi untuk aroma dominannya ini yaitu aroma vanila kemudian aroma pedas lada nah untuk aroma vanilanya ini bukanlah aroma vanila yang manis ya melainkan aroma vanilanya ini yang lebih lembut seperti yang ada pada parfumnya soft jadi untuk aroma vanilanya ini mirip dengan aroma soft nah untuk aroma akhir dari parfum ini atau best note nya dan ini yang aromanya yang meninggalkan jejak ya itu ada aroma vanila yang seger jadi ini bukan manis seperti aroma kue ya kemudian ada aroma kayu cendana dan ada juga aroma hijau seperti aroma nuansa alam nah untuk ketahanan dari parfum ini jika dipakai di luar ruangan ini bisa bertahan di kisaran 6 sampai 8 jam nah untuk pemakaian di dalam ruangan parfum ini bisa bertahan kisaran 8 jam hingga 1 hari nah untuk racikan yang bagus seperti yang saya praktekan tadi ya jadi untuk bibitnya ini 30 ml kemudian untuk campuran lainnya 25 ml ini ukuran botolnya 55 ml nah biasanya yang sering muncul di kolom komentar ada sebuah pertanyaan adalah ini memakai produk apa nah untuk produk yang saya gunakan ini menggunakan produk kombinasi ya jadi ada beberapa produk yang saya gunakan buat kalian yang berminat dengan parfum ini bisa kunjungi Shopee-nya di Vanada Center bisa juga melalui Tokopedia di Vanada atau bisa juga misalnya lewat Whatsapp nah buat yang ingin tanya-tanya tentang parfum silahkan tulis di komentar atau bisa juga melalui Instagram-nya di Vanada terima kasih sudah menonton video ini semoga video ini ada manfaatnya sampai jumpa di video-video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb